Seorang wanita muda ditemukan petugas patroli jalan raya di kilometer 25 tol Jakarta, Tangerang, Kamis Dinihari. Wanita itu mengaku telah dianiai dan diperkosa, kemudian dibuang di pinggir jalan tol. Inilah video amatir milik petugas PJR Induk Bitung saat mengevakuasi seorang wanita berinisial F yang terdampar di pinggir tol Jakarta, Tangerang, kilometer 25 Kamis Dinihari. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum karena mengalami luka lebam di bagian pipi dan mata. Korban ditemukan ketika petugas sedang melakukan patroli jalanan. Korban mengaku telah dianiai dan diperkosa, lalu dibuang di pinggir jalan tol oleh pria kenalannya. Sebelum meninggalkan korban, pelaku mengambil telepon benggam dan dompet korban yang berisi uang 400 ribu rupiah. Pengakuan yang bersangkutan, dia diturunkan dari bis dan dilakukan pelecehan seksual menurut pengakuannya diperkosa. Kemudian setelah menerima laporan itu, anggota kami langsung membawa perempuan tersebut ke Pores Tangsel dan saat ini sudah ditangani oleh unit PPA Pores Tanggerang Selatan. Kasus ini kini tengah didalami oleh unit perlindungan anak dan perempuan setresrim Pores Kota Tanggerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan.